Lanjutan ESK Season 221, Melawan Semua Kekuatan Nyala api halus di tubuh Suzimo berwarna putih bersih, membuatnya menonjol di dunia pelangi merah yang menyala-nyala. Api putih. Saya mendengar bahwa Suzimo telah menguasai mantra abadi api. Apakah ini nyala api? Tidak terlihat istimewa. Banyak pembudidaya melihat kemah Viri Sun Celestial Kingdom. Viri Sun Celestial Kingdom telah mendirikan Celestial Kingdom mereka dengan api. Tidak ada sekte di alam surgawi awan ilahi yang bisa dibandingkan dengan mereka dalam hal pengendalian api. Ada banyak jenis api, tetapi hanya ada beberapa yang paling kuat. Misalnya, api karma teratai merah-merah, api hantu neter hijau, api matahari murni emas, dan api surgawi ungu. Immortal Sieling yang sempurna berpikir sejenak dan berkata, api putih cukup langka. Adalah angan-angan untuk berpikir bahwa dia dapat menembus Fire Sparrow hanya dengan satu nyala api. Seperti yang dikatakan Sieling, kemunculan Fire Sparrow adalah tantangan yang tak terbayangkan bagi dewa tingkat bumi di surga ke-9. Burung pipit api begitu padat sehingga menutupi langit. Tidak ada tempat untuk bersembunyi. Bahkan Feng Yin dan Tai Hua, yang menyerang di garis depan, mulai melepaskan beberapa seni mistik untuk mengusir kawanan burung pipit api yang datang. Di depan mereka, sejumlah besar Fire Sparrow mati secara tragis. Meskipun mereka telah banyak melambat, mereka masih bisa terus bergerak maju. Tetapi bagi kebanyakan orang, kemunculan Fire Sparrow adalah bencana yang menghancurkan. Perisai cahaya yang dibentuk oleh Earth Immortal menggunakan seni rahasia dihancurkan oleh serangan terus-menerus dari Fire Sparrow. Tubuh dewa tingkat bumi benar-benar terbuka di depan burung pipit api. Auranya benar-benar berbeda dari surga pertama. Makhluk api di surga pertama semuanya terbuat dari api. Tubuh dewa tingkat bumi terbuat dari daging dan darah. Fire Sparrow yang tak terhitung jumlahnya menyerangnya. Mantra pemanggilan hujan agung. 10.000 mil es. Segel awan ungu. Petik 2. Dewa tingkat bumi melepaskan satu demi satu kemampuan ilahi dan bentrok langsung dengan Fire Sparrow. Momentum yang menghancurkan bumi meletus, dan bunga api terbang ke segala arah. Tapi Fire Sparrow tidak ada habisnya. Semakin banyak Fire Sparrow menyerangnya. Setelah beberapa saat, dewa tingkat bumi ditenggelamkan oleh lautan Fire Sparrow. Tubuh dan jiwanya hancur. Dia tampaknya berada di peringkat 93 pada proklamasi bumi yang diprediksi, Hanjia dari klan Dao Abadi yang hebat. Saya tidak menyangka bahwa setelah memasuki daftar bumi, saya tidak akan bisa melewati surga pertama. Para pembudidaya terkejut. Semua orang menyadari bahwa situasi di sembilan surga bahkan lebih tragis daripada yang mereka bayangkan. Bahkan keajaiban di papan bumi mungkin tidak bisa bertahan. Cepat lihat nyonya daerah pelangi merah. Dia sebenarnya menggunakan kemampuan ilahi yang agung. 72 transformasi. Dia telah berubah menjadi Fire Sparrow dan bercampur dengan Fire Sparrow. Betapa pintar. Ini memang cara untuk keluar dari kesulitan ini. Belum tentu. Sementara kerumunan sedang berdiskusi, mereka melihat dewa bumi lainnya juga datang dengan ide yang sama. Mereka menggunakan kemampuan ilahi agung mereka untuk berubah menjadi penampilan Fire Sparrow. Meskipun penampilan mereka persis sama dengan Fire Sparrow, aura di tubuh mereka tidak bisa sama dengan aura Fire Sparrow di surga ke-9. Serangan Fire Sparrow ini sepenuhnya didasarkan pada aura mereka. Semua makhluk yang tidak sesuai dengan aura dunia ini adalah target mereka, terlepas dari apakah mereka telah berubah menjadi Fire Sparrow atau pasir atau lava. Dewa bumi yang telah berubah menjadi Fire Sparrow ini tidak menyangka bahwa mereka akan dikelilingi oleh Fire Sparrow yang asli dan mengungkapkan bentuk asli mereka. Adapun nyonya daerah pelangi merah, dia bercampur dengan burung pipit api dan tidak diserang. Sama seperti semua orang bingung, si Eling berkata, pelangi merah mengolah sutra matahari terbakar dan dapat mengendalikan api. Dia mampu meniru aura api dari burung pipit api. Yang lain tidak memiliki kemampuan ini. Jika mereka buru-buru mengubahnya penampilan, itu hanya akan menjadi bumerang. Su Zimo juga akan bertemu dengan burung pipit api. Seseorang berteriak, menarik perhatian banyak pembudidaya. Semua orang ingin melihat bagaimana Immortal Earth peringkat delapan dari perguruan tinggi ini akan berurusan dengan kawanan Fire Sparrow yang begitu menakutkan. Tubuh Su Zimo terbakar dengan api putih. Melihat Fire Sparrow yang mendekat, dia tidak menunjukkan tanda-tanda menghindar. Bahkan, dia tidak memperlambat teknik gerakannya. Sebaliknya, dia menyerang ke depan. Pada saat berikutnya, adegan yang mengejutkan semua orang terjadi. Sebelum lautan Fire Sparrow yang lebat dapat mencapai Su Zimo, mereka secara otomatis menghindarinya dan mengelilinginya. Di bawah tatapan semua orang, lautan api tampaknya terbelah di tengah oleh kekuatan tak terlihat dan melonjak ke kedua sisi. Bermandikan api putih, Su Zimo tampak sangat mempesona di lautan api. Tetapi ketika dia melawan arus, lautan api tidak berniat menghentikannya. Tidak ada satupun Fire Sparrow yang menyerangnya. Ini, para pembudidaya di alun-alun tercengang dan bingung. Bahkan Dewa Surgawi yang hadir tidak dapat mengetahui apa yang sedang terjadi. Menarik, menarik. Yun Ting bertepuk tangan dan memuji sambil tersenyum. Realisasi melintas di mata Lord Yuan Zuo. Dia sepertinya memikirkan sesuatu dan mencibir. Apa yang perlu dikagetkan? Baru saja, Yang Mulia Sieling berkata bahwa serangan burung pipit api bergantung pada aura. Meskipun dia tidak berubah, dia pasti meniru aura Fire Sparrow. Itu sebabnya dia tidak diserang. Bodoh! Yun Ting tiba-tiba mencibir. Siapa yang kamu tegur? Tuan Yuan Zuo melotot marah. Tertawa, Yun Ting menunjuk Lord Yuan Zuo dan berkata tanpa bersembunyi, Tentu saja aku memarahimu. Tuan wilayah pelangi merah melepaskan kemampuan sucinya dan berubah menjadi bentuk burung pipit api. Dia meniru aura dan bercampur dengan kawanan Fire Sparrow. Apakah Suzimo berada dalam situasi yang sama dengan penguasa wilayah pelangi merah? Tuan Yuan Zuo bingung dengan pertanyaan Yun Ting. Dia hanya bisa mengepalkan tinjunya karena marah. Sempurna Immortal Sieling sedikit mengernyit dan berkata dengan sungguh-sungguh, Situasi ini sedikit aneh. Memang berbeda dari penguasa wilayah pelangi merah. Pergerakan dan jalur terbang Fire Sparrow sepertinya takut. Menjelang akhir, nada bicara Sieling menjadi sedikit bingung dan tidak pasti. Apa yang harus ditakuti oleh Fire Sparrow? Mereka bukanlah makhluk hidup yang murni dan tidak memiliki kecerdasan yang tinggi. Mereka hanya tahu untuk menyerang makhluk hidup dengan aura yang berbeda. Mengapa mereka takut pada Suzimo? Faktanya, seluruh kawanan Fire Sparrow sedang membuka jalan untuknya. Api putih. Sieling bergumam pelan dan berpikir keras. Meskipun dia adalah Immortal yang sempurna, dia tidak mengenali api di tubuh Suzimo. Itu adalah api nanmingli yang tercatat di kuali penekan neraka. Kuali penekan neraka adalah senjata tirk dari kaisar tanpa batas dan berasal dari zaman kuno. Tidak ada yang tahu sudah berapa lama sejak itu. Secara alami, Sieling tidak melihat api di kuali penekan neraka. Alasan mengapa burung pipit api mengalah adalah karena api nanmingli diwarisi dari roh suci burung vermilion. Nyala api itu masih putih sekarang. Jika dikultivasikan secara ekstrim, itu bisa berubah menjadi api suci burung vermilion merah. Api nanmingli berisi aura vermilion bird yang sangat kuat. The Fire Sparrow tidak memiliki kecerdasan yang tinggi. Ketika mereka merasakan aura vermilion bird, mereka tidak berani menyerang dan menghindar. Akibatnya, pemandangan aneh dan mengejutkan yang dilihat semua orang di alun-alun terbentuk. Bab 2202 Karena munculnya kawanan burung pipit api, hampir semua orang di surga ke-9 melambat. Tapi Suzimo masih bergerak maju dengan kecepatan tinggi. Sebelum kawanan burung pipit api muncul, dia sudah berada di 100 teratas. Sekarang, peringkatnya masih naik dengan cepat. Ke-50 Ke-20 Ke-8 Ke-3 Pertama Setelah melewati kawanan burung pipit api yang menutupi langit, Suzimo sudah bergegas ke tempat pertama. Di langit yang jauh, orang samar-samar bisa melihat gunung yang mengjulang tinggi. Gunung ini berwarna merah, dan asap hitam tebal membubung dari puncaknya. Dari waktu ke waktu, lahar merah memercik dan mengalir perlahan di sepanjang gunung. Itu adalah kawah besar. Tepat di atas kawah, ada susunan teleportasi dengan rune yang berkedip. Menginjak susunan teleportasi ini, Suzimo akan dapat naik ke surga kedua. Suzimo ini benar-benar bergegas ke tempat pertama dan melampaui Feng Yin dan Tai Hua. Ini baru surga pertama, masih ada 4 surga lagi, dan hambatan masing-masing surga berbeda. Itu benar. Orang ini kebetulan pandai dalam teknik rahasia api, jadi dia bisa melampaui orang lain seperti ikan di air di surga pertama. Jika dia naik ke ruang lain, itu tidak akan semudah itu. Saat kerumunan sedang berdiskusi, Suzimo sudah menggunakan teknik gerakannya dan mendarat di susunan teleportasi di atas kawah. Berdiri di susunan teleportasi, Suzimo melihat sekeliling dengan ekspresi dingin. Arai teleportasi ini terletak di tengah surga pertama. Dewa bumi yang berpartisipasi dalam kompetisi penghapusan daftar bumi tersebar di sekitar surga pertama dan semuanya bergerak menuju tengah. Berdiri di sini, orang bisa melihat jauh kekejauhan dan mengamati gerakan ke segala arah. Tetapi setelah mencari beberapa saat, Suzimo masih tidak melihat siapapun. Suzimo tidak terburu-buru untuk naik ke surga kedua. Dia berencana untuk mencegat dan membunuh para pembudidaya kerajaan abadi jin besar dan sekte abadi terbang di sini. Tidak ada ruang untuk negosiasi, dan Suzimo tidak akan menahan diri. Daripada melakukan serangan balik secara pasif, lebih baik melakukan langkah pertama. Jika Immortal Taihua dari Flying Immortal sekte tiba, dia tidak akan keberatan membunuhnya di sini terlebih dahulu untuk menyingkirkan masalah besar. Untuk apa Suzimo berdiri di sana? Kenapa dia tidak naik secepat mungkin untuk mengusir semua orang? Seseorang bingung. Bagus-bagus-bagus. Mata Yunting berbinar. Dia mengerti skema Suzimo dan tidak bisa tidak berseru kagum. Lord Yuanzuo dan Celestial Immortal Baihai bertukar pandang dan sedikit mengernyit. Suzimo yang bergegas ke tempat pertama benar-benar di luar dugaan mereka, dan itu juga mengacaukan rencana mereka. Jika Suzimo menjaga di sini, itu berarti Immortal Taihua kemungkinan besar akan bertemu Suzimo lebih awal. Mereka tidak khawatir Immortal Taihua akan kalah. Tapi dengan cara ini, akan sangat sulit untuk membentuk pengepungan, dan mereka mungkin tidak akan bisa membunuh Suzimo. Pada saat ini, Suzimo, yang berada di formasi teleportasi surga pertama, tiba-tiba melompat turun dari formasi teleportasi. Dia tiba di tepi kawah di bawah dan melihat sekeliling. Gerakan ini sekali lagi menarik perhatian semua orang. Apa yang akan dia lakukan? Sementara semua orang bingung, Suzimo membuat langkah mengejutkan lainnya. Dia melompat dari tepi kawah ke lava mendidih. Adegan ini menyebabkan kegemparan di antara kerumunan. Immortal Sialing yang disempurnakan sedikit mengernyit. Sia King Cheng berhenti sejenak dan kemudian berbalik untuk melihat Sialing, yang tidak jauh. Dia menggunakan Divine Sense-nya dan berkata, Kakak kedua, saya ingat ada batu florescen di kedalaman kawah. Betul sekali. Sialing berkata, aku tidak menyangka dia bisa merasakannya. Apakah dia akan mengambil batu florescen itu? Florescen Stoney adalah bintang yang terbentuk dari api. Itu sudah ada di alam atas sejak zaman kuno. Florescen Stoney adalah batu yang jatuh dari florescen star. Meskipun hanya seukuran telapak tangan, itu mengandung energi api yang sangat murni dan kental. Itu adalah harta yang langka. Raksasa api, burung pipit api, dan makhluk lain di surga pertama sebenarnya adalah sumber energi yang disediakan oleh batu florescen. Dapat dikatakan bahwa batu florescen adalah dasar dari surga pertama. Kerajaan surgawi matahari terbakar telah mengadakan kompetisi gulungan terestrial berkali-kali. Ada juga jenius yang tak terhitung jumlahnya yang berpartisipasi dalam kompetisi. Namun, tidak ada yang berani pergi ke gunung berapi dan mencoba untuk mendapatkan batu florescen. Batu florescen itu sendiri mengandung kekuatan tertinggi dari energi api. Ada juga jejak kesadaran spiritual di dalamnya, yang sangat agresif. Jika orang luar ingin menyentuhnya, mereka akan diserang. Sulit bagi dewa tingkat bumi untuk menahan serangan seperti itu. Banyak tatapan pembudidaya mengikuti Suzimo ke mulut gunung berapi tanpa sadar. Semua orang sepertinya dikelilingi oleh lava saat mereka mengikuti Suzimo sampai ke bawah. Di surga ke-9 Suzimo awalnya berencana untuk berburu dewa tingkat bumi dari kerajaan surgawi Dajin dan sekte langit terbang di dekat portal teleportasi. Namun, kuali penekan neraka di lautan kesadarannya, yang telah lama diam, tiba-tiba bergerak. Dia sangat akrab dengan gerakan semacam ini. Harta apa yang layak ditelan oleh kuali penekan neraka? Itu dekat. Kemudian, Suzimo melompat turun dari portal teleportasi dan datang ke tepi kawah. Pergerakan kuali penekan neraka semakin jelas. Itu sebabnya dia menyelam ke kedalaman gunung berapi. Kuali penekan neraka terlalu penting baginya. Harta ini dulunya adalah senjata tirk dan telah menyelamatkan hidupnya beberapa kali. Sekarang, tiga sisi kuali penekan neraka telah diperbaiki. Tiga jiwa binatang suci di tiga sisi lainnya juga telah menghabiskan semua energi mereka dari pertempuran sebelumnya dan tertidur lelap. Jika dia bisa memperbaiki sisi keempat dari Hell Suppressing Cauldron, manual terlarang di dalamnya semua akan muncul. Bahkan jika dia tidak bisa memperbaiki dinding keempat, jika dia bisa membangunkan satu atau dua dari jiwa binatang suci, itu akan menjadi metode penyelamatan nyawa yang kuat untuknya di saat kritis. Kekuatan tempur jiwa binatang suci sebanding dengan kekuatan surga abadi. Oleh karena itu, Su Zimo menyelam ke kedalaman gunung berapi tanpa ragu-ragu dan melepaskan kesadaran ilahi untuk mencari. Ini juga karena tubuh fisik yang kuat dan garis keturunan yang menakutkan dari tubuh sejati King Lian. Jika tubuh biasa dari daging dan darah melompat ke lava, itu akan berubah menjadi abu sejak lama. Mengandalkan tubuh sejati King Lian, Su Zimo terus menyelam dan suhu lava juga meningkat. Dia menyadari bahwa dia semakin dekat dan dekat dengan harta karun di kedalaman gunung berapi. Setelah waktu yang lama, lava di sekitarnya sudah berubah menjadi merah tua. Bahkan tubuh sejati King Lian tidak dapat menahannya dan kulitnya terbakar merah. Saat retakan muncul, Su Zimo tidak merasakan apa-apa di bawah kakinya. Sosoknya tiba-tiba terlepas dari magma dan jatuh. Dia sudah tiba di dasar gunung berapi. Di bagian bawah gunung berapi, di bawah lava yang mendidih, sebenarnya ada ruang tertutup. Ketika Su Zimo memasuki ruang, tubuh sejati King Lian dibakar sampai mengeluarkan asap hijau dan suara mendesis. Suhu di sekitarnya menjadi sangat menakutkan. Su Zimo menarik napas dalam-dalam. Bab 2203 Ruang di sekitar batu krimson terdistorsi oleh panas. Suhunya terlalu tinggi. Jubah hijau Su Zimo telah berubah menjadi abu. Tubuhnya diselimuti api yang membakar tubuh asli King Lian. Jauh di dalam gunung berapi, ada lapisan lava. Karena keberadaan batu florescen, ruang di bagian bawah gunung berapi terdistorsi, sehingga para pembudidaya di alun-alun tidak dapat melihat apa yang terjadi di dalam. Mereka hanya bisa samar-samar melihat sosok bergerak maju dengan susah payah di kedalaman gunung berapi, mendekati bola api besar. Feng Yin, Tai Hua dan yang lainnya telah tiba di atas gunung berapi. Setelah tiba di formasi teleportasi, mereka tidak berhenti dan langsung terbang ke surga kedua, melampaui peringkat Su Zimo. Namun, pada saat itu, sebagian besar pembudidaya di alun-alun terfokus pada sosok di kedalaman gunung berapi. Batu florescen adalah dasar dari surga pertama. Kekuatan semua makhluk hidup di surga pertama, seperti lava gians dan fire sparrows, berasal dari florescen stoney. Dengan kata lain, kekuatan batu florescen jauh melampaui lava gians dan fire sparrows. Immortal Sialing yang disempurnakan sedikit mengernyit. Apa yang anak ini coba lakukan? Apakah dia akan mati demi batu florescen ini? Di kedalaman gunung berapi, Su Zimo memiliki ekspresi sedih. Dia merasa bahwa nyala api itu sangat kuat dan berbahaya, seolah-olah mereka akan merembes ke dalam organnya dan membakarnya menjadi abu. Bahkan garis keturunan immortal Kinglian yang sempurna tidak dapat menahannya pada saat itu. Garis keturunan tubuh asli Kinglian mulai beredar dengan sendirinya di bawah invasi kekuatan eksternal yang begitu menakutkan. Semakin dekat ke batu florescen, semakin cepat garis darah akan bersirkulasi. Pada saat itu, jika dia tidak bisa menyentuh batu florescen, aura tubuh sejati terate hijau mungkin tidak akan disembunyikan dan meledak. Bahkan, jika dia tidak bisa menggunakan harta dharma di surga ke-9, Su Zimo bisa langsung mengeluarkan kuali penekan neraka dan menelan batu florescen. Namun, begitu dia mengeluarkan harta dharma di sini, hukum langit dan bumi akan merasakannya dan membunuhnya. Tidak perlu mengambil risiko ini. Namun, dia harus mendapatkan batu florescen di depannya. Api nanmingli di tubuhnya ditekan oleh api batu neon dan akan segera padam. Su Zimo terus membuat segel tangan, dan tiga api mengerikan muncul di sampingnya. Api dao abadi, api dao buddha, api dao vien. Tiga bola api mengelilinginya dan bertarung melawan cahaya api yang dipancarkan oleh batu florescen. Meskipun keduanya adalah api, kedua jenis api itu tidak dapat menyatu. Dengan bantuan empat api, Su Zimo semakin dekat dan dekat dengan batu florescen. Itu sudah dalam jangkauan. Melihat adegan ini, Sia King Cheng mengungkapkan ekspresi khawatir dan dengan lembut bergumam, keputusan Brotersu terlalu berisiko. Keuntungannya tidak menebus kerugiannya. Dari mana risikonya? Apakah itu batu florescen? Su Siaotian samar-samar bisa mengatakan bahwa ada makna tersembunyi dalam kata-kata Sia King Cheng. Dia sangat prihatin, jadi dia bertanya. Ini bukan hanya batu berpendar. Sia King Cheng berkata dengan suara serius, tindakan Su Zimo akan memengaruhi kompetisi peringkat bumi di masa depan. Dia bahkan mungkin kehilangan nyawanya karena ini, atau dia mungkin tidak dapat memasuki pertempuran peringkat terakhir. Sangat serius. Su Siaotian terkejut. Sia King Cheng bertanya sebagai balasan, apakah Anda tahu apa ujian terakhir dari babak eliminasi sembilan surga? Siapa yang bisa mencapai surga kelima dalam waktu sesingkat mungkin berdasarkan kekuatan tempur mereka sendiri? Su Siaotian berkata secara alami. Selama beberapa hari terakhir, dia juga mendapatkan beberapa pengetahuan tentang peringkat bumi. Sia King Cheng menggelengkan kepalanya. Itu hanya permukaannya. Babak penyisihan sembilan surga tidak hanya menguji kekuatan tempur seseorang, tetapi juga penilaian mereka terhadap situasi, konsumsi yuanqi, kontrol waktu, ketegasan dalam teknik pelepasan, dan kemampuan komprehensif lainnya. Su Siaotian bingung dengan apa yang dia dengar. Sia King Cheng berkata, Pernahkah Anda memperhatikan bahwa paragon yang kuat seperti Feng Yin dan Tai Hua menemui beberapa rintangan di sepanjang jalan setelah memasuki sembilan surga, tetapi mereka tidak mengungkapkan terlalu banyak teknik? Su Siaotian mengangguk. Setelah melewati surga pertama, paragon seperti Feng Yin dan Tai Hua hanya menggunakan dua atau tiga kemampuan mistik dan seni mistik. Sia King Cheng berkata, Mereka menahan diri agar mereka bisa melewati empat surga nanti dengan lebih lancar. Petik 2 Dan Kakasu telah merilis seni mistik tipe api yang begitu kuat sebelumnya. Jika dia menghadapi bahaya lain nanti, dia tidak akan bisa menggunakan seni mistik ini. Su Siaotian mengerti sekarang. Seni mistik yang begitu kuat membutuhkan waktu pemulihan yang relatif lama, dan itu menghabiskan sejumlah besar yuanqi dan yuanqi. Tapi sekarang Su Zimo telah merilis keterampilan rahasia ini sebelum waktunya, itu pasti akan berdampak besar pada masa depannya. He he. Melihat Feng Yin, Tai Hua, dan yang lainnya telah melampaui Su Zimo lagi, Tuan Yuan Zuo menghela nafas lega dan mencipir. Seperti yang diharapkan dari semut yang naik dari alam bawah. Bodoh dan tidak berpengalaman, kamu ingin mengambil harta apapun yang kamu lihat untuk dirimu sendiri. Mengapa kamu tidak melihat dirimu sendiri terlebih dahulu? Jika aku tidak salah, batu di kedalaman gunung berapi itu seharusnya adalah batu fluoresens. Bai Hai melambaikan kipas lipatnya. Nilai batu neon sebanding dengan harta dharma spiritual. Itu harus menjadi dasar dari surga pertama. Anak ini tidak tahu apa yang baik untuknya. Dia sebenarnya ingin mengambil fondasi surga pertama. Sungguh ide yang konyol dan konyol. Memang ada aturan seperti itu di sembilan surga. Harta karun di dalamnya adalah pertemuan kebetulan. Selama seorang kultifator bisa mendapatkannya, mereka bisa menyimpannya. Tetapi bahkan jika tidak ada seorang pun dari kerajaan surgawi matahari berkobar yang mengatakan demikian, semua orang dapat menebak bahwa batu fluorescen ini jelas tidak ada di antara mereka. Siapa yang akan meninggalkan harta yang sebanding dengan harta dharma spiritual di dalam untuk immortal bumi? Immortal Sieling yang sempurna juga tersenyum. Tidak apa-apa. Setelah beberapa saat, dia akan menyadari bahwa dia tidak bisa melakukan apa-apa dan secara alami akan mundur. Batu fluorescen telah mengembangkan kesadaran spiritual di sembilan surga. Tidak ada yang bisa mengambilnya. Pada saat itu, sesuatu yang aneh terjadi di kedalaman gunung berapi. Batu fluorescen yang mengambang sepertinya merasakan bahwa Suzimo semakin dekat dan tiba-tiba meledak dengan kekuatan yang mengejutkan. Sebuah api raksasa dimuntahkan dan berubah keras di sampingnya. Dengan cepat, itu mengembun menjadi ular melonjak raksasa yang mengepakkan sayapnya yang menyala dan turun dari langit, melahap Suzimo. Mata Suzimo berbinar. Tanpa menghindar atau menghindar, dia menggambar dengan tangannya di udara dan mengumpulkan empat bola api di sekelilingnya. Pada saat yang sama, api kesadaran roh dilepaskan dari gelabelannya dan memasuki empat bola api. Api yang bahkan lebih mengerikan terbentuk. Api wadidau meletus. Sungguh kekuatan yang kuat. Mata perfected immortal si Eling berbinar dan ekspresinya sedikit berubah saat dia berserupelan. Ledakan. Suzimo membanting api wadidau ke arah ular melonjak yang masuk, menyebabkan ledakan yang memekatkan telinga. Seluruh gunung berapi bergetar dan bergoyang. Ruang di sekitarnya menjadi lebih terdistorsi dan penglihatan semua orang menjadi kabur. Di antara para pembudidaya di Alun-Alun, hanya pembangkit tenaga heaven immortal yang samar-samar bisa melihat apa yang terjadi di dalam. Suzimo memanfaatkan momen ketika wadidau fire bertabrakan dengan soaring serpen dan maju selangkah. Dia mengulurkan tangannya dan meraih ke arah batu florescen. Bab 2204 Saat Suzimo meraih batu florescen, ada suara menakutkan di telapak tangannya dan asap hijau mengepul. Daging di telapak tangannya terbakar dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Hanya dalam dua napas, daging di telapak tangannya telah berubah menjadi ketiadaan. Tulang kinglian hijau telah ditempa oleh kilat, jadi mereka tidak dibakar menjadi abu oleh batu florescen. Oh tidak! Melihat ini, si e kingcheng mengerutkan kening dan dengan ringan berteriak. Baru saja, hal yang dia khawatirkan telah terjadi. Dia tidak menyangka Suzimo tidak mundur dan memilih untuk mengambil batu florescen dengan paksa. Dia tidak bisa menahan kekuatan batu florescen sama sekali. Tapi sekarang, itu setara dengan Suzimo melumpuhkan telapak tangan. Dewa tingkat bumi bisa menumbuhkan kembali lengannya. Tapi kerusakan yang disebabkan oleh florescen Stoney mungkin membutuhkan waktu ratusan atau bahkan ribuan tahun untuk pulih. Sekarang, bahkan jika Suzimo melepaskan, batu florescen telah menyebabkan kerusakan serius padanya. Tidak banyak harapan baginya untuk bersaing dalam daftar bumi. Dia telah kehilangan lengan dan menggunakan teknik api rahasia yang begitu kuat. Akan sulit baginya untuk masuk ke daftar bumi. Beberapa tetua akademi memiliki ekspresi serius. Mereka tidak bisa membantu tetapi berdiri dan melihat pemandangan dicermin di langit. Hahaha. Tuan Yuan Zuo tidak bisa menahan tawa. Ketika dia melihat Suzimo berakhir dalam keadaan seperti itu, dia merasa sangat gembira. Yun Ting awalnya tidak terlalu peduli dengan babak penyisihan. Menurutnya, yang disebut surga ke-9 tidak bisa menghentikan Suzimo sama sekali. Tapi sekarang, ketika dia melihat kejadian yang tidak terduga, dia sedikit mengernyit dan menatap sosok di kedalaman gunung berapi. Anak ini benar-benar, terlalu keras kepala. Immortal si Eling yang sempurna menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Dia awalnya sangat memikirkan murid akademi ini. Bagaimanapun, dia layak menerima nasihat Yun Ting. Meskipun dia berasal dari latar belakang yang sederhana, dia pasti memiliki beberapa trik di lengan bajunya. Tapi sekarang, dia tidak bisa tidak kecewa melihat betapa keras kepala anak ini. Bahkan, dia mengatakan bahwa anak ini keras kepala karena dia ingin melindungi reputasi akademi Kiankun. Menurutnya, anak ini terlalu serakah dan kehilangan akal. Tidak peduli seberapa berbakatnya seorang kultifator seperti ini, pencapaiannya di masa depan akan terbatas. Pada saat ini, sosok di kedalaman gunung berapi melakukan sesuatu yang tidak diharapkan siapapun. Meskipun dia telah menderita cedera yang begitu hebat, Su Zimo tetap tidak melepaskannya. Sebaliknya, dia dengan erat memegang batu florescen dan langsung memasukkannya ke dalam laut pengetahuannya. Apa yang dia lakukan? Apakah dia gila? Su Zimo bunuh diri. Sebagian besar dewa bumi di Alun-Alun tidak bisa melihat apa yang terjadi di dalam. Mereka hanya mendengar teriakan dewa surgawi di sekte tersebut. Para ahli alam abadi surgawi ini awalnya mantap dan berpengalaman, namun mereka tampaknya telah melihat sesuatu yang menyebabkan mereka ketakutan saat ini. Seorang imortal surgawi menarik napas dingin dan mendecahkan lidahnya. Kurasa Su Zimo tidak bisa menahan rasa sakit dan benar-benar memasukkan batu florescen ke lautan kesadarannya. Ah! Semua orang merasa darah mereka menjadi dingin ketika mereka mendengar ini. Semua orang telah melihat kekuatan florescen stoney. Bahkan daging dan darah tidak bisa menahannya. Bahkan roh primordial dari dewa surgawi tidak dapat menahannya. Mata Yunting setajam pedang saat dia menatap cermin di langit. Dia tidak percaya. Su Zimo tidak akan pernah bunuh diri. Pada saat ini, dewa surgawi lainnya secara bertahap menjadi tenang. Ekspresi mereka berangsur-angsur berubah saat mereka melihat ke kedalaman gunung berapi. Ruang di kedalaman gunung berapi secara bertahap menjadi stabil. Banyak pembudidaya bisa melihat apa yang terjadi di dalam dengan jelas. Su Zimo tidak mati sama sekali. Tidak ada yang tahu kapan, tetapi dia telah mengeluarkan jubah biru baru dari tas penyimpanannya dan memakainya lagi. Tangan kanan yang terbakar oleh batu florescen disembunyikan di bawah lengan baju yang lebar, jadi tidak ada yang bisa melihatnya. Kedamaian kembali ke kedalaman gunung berapi. Su Zimo masih sama, dengan rambut hitam dan jubah birunya. Namun, batu florescen di depannya telah menghilang. Dia tidak mati. Si Eking Cheng, tetua perguruan tinggi, Tuan Yuan Zuo, Bai Hai dan Dewa Surgawi lainnya semuanya tercengang. Bahkan si Eling Abadi yang sempurna pun tercengang. Dia tidak tahu apa yang terjadi just now. Lihat, ada perubahan di surga pertama. Seseorang berseru. Di surga pertama, raksasa lava dan kawanan burung pipit api yang menghalangi dewa bumi tampaknya telah mengalami pukulan. Mata mereka redup dan mereka semua bubar. Tubuh raksasa lava raksasa meledak dan berubah menjadi lava tebal yang memercik ke tanah. Kawanan burung pipit api juga menghilang dan berubah menjadi awan merah tua yang melayang di langit seperti sinar matahari terbenam. Ini, batu florescens yang ditekan. Immortal Sialing yang sempurna berkedip dan bergumam. Itulah satu-satunya kemungkinan yang bisa menjelaskan apa yang telah terjadi. Dengan kata lain, Su Zemo telah memasukkan batu florescen ke dalam roh primordialnya dan malah menekannya. Sialing menebak dengan benar. Setelah batu florescen dimasukkan ke dalam roh primordial Su Zemo, itu segera ditelan oleh kuali penekan penjara. Tidak hanya ditekan, itu juga disempurnakan oleh kuali penekan penjara. Harta Dharma tidak diperbolehkan di surga ke-9. Tapi kuali penekan penjara ada dalam roh primordial Su Zemo, jadi itu tidak melanggar aturan. Bahkan aturan surga ke-9 tidak melakukan apa-apa, seolah-olah mereka telah menyetujui tindakannya. Ini, ini. Tuan Yuan Zuo linglung untuk waktu yang lama. Dia ingin mengatakan sesuatu, tetapi pikirannya kacau. Dia berkata tanpa sadar, itu bukan ide yang bagus. Bai Hai melambaikan kipasnya dan berkata, Yang mulia, batu florescen adalah fondasi dari surga ke-9. Itu tak ternilai harganya. Bagaimana kita bisa membiarkan anak ini mengambilnya? Ini. Si Eling tetap diam. He he. Sebuah kekek datang dari samping. Yun Ting meringkuk bibirnya dan berkata, Menurut pendapat saya, aturan 9 surga hanyalah kata-kata kosong. Hal-hal di dalam tidak dapat diambil sesuka mereka, atau seseorang akan merasa tidak enak untuk mereka. Kata-kata Yun Ting jelas-jelas mengejek Si Eling dan kerajaan surgawi matahari berkobar. Immortal Si Eling yang sempurna menarik napas dalam-dalam. Dia tidak marah. Dia tiba-tiba tersenyum. The Blazing Sun Celestial Kingdom memiliki fondasi yang kuat. Itu hanya batu florescen. Kita mampu membelinya. Ini bukan masalah besar. Kata-katanya berarti dia tidak bisa melanjutkan masalah ini lebih jauh. Tuan Yuan Zuo dan Bai Hai tidak punya pilihan selain duduk kembali. Huff. Tuan Yuan Zuo mencibir. Jadi bagaimana jika dia mendapatkan batu florescen? Baru saja, anak ini telah menghabiskan banyak energi dalam pertempuran itu. Dia telah menggunakan kartu trufnya dan kehilangan tangannya. Aku ingin melihat bagaimana dia bisa bersaing untuk papan bumi. Pada saat itu, Su Zemo meninggalkan kedalaman gunung berapi. Dia melewati lapisan lava dan kembali ke puncak gunung berapi. Dia mengeluarkan token dari tas penyimpanannya dan melihatnya. Karena penundaan di bawah, dia awalnya berada di tempat pertama. Tapi sekarang, dia telah tertinggal 200 ribu tempat. Ekspresi Su Zemo normal. Ini semua dalam kendalinya. Dengan metodenya, tidak sulit baginya untuk masuk ke earthboard. Bab 2205 Su Zemo memfokuskan kesadarannya dan mengamati pergerakan kuali penindasan neraka. Kekuatan batu merah lebih cocok dengan Vermilion Burt St. Saul dan oleh karena itu, ia diserap oleh Vermilion Burt St. Saul terlebih dahulu. Jika tidak ada kecelakaan, jiwa suci burung Vermilion pasti akan terbangun setelah menyempurnakan batu merah. Jika jiwa suci burung Vermilion terbangun dan batu merah tidak sepenuhnya disempurnakan, ada kemungkinan bahwa dinding kuali keempat dapat diperbaiki. Su Zemo merenung dan jantungnya berdetak kencang. Menurut penguasa wilayah pelangi merah dan yang lainnya, masing-masing dari sembilan surga berbeda dan kesengsaraan serta rintangan yang harus dialami seseorang juga berbeda. Apakah itu berarti ada harta yang mirip dengan batu merah di surga lain? Saat memikirkan itu, mata Su Zemo berbinar. Jika dia bisa merebut semua harta di surga kedua, ketiga dan keempat, ada harapan untuk kuali penekan neraka untuk diperbaiki. Tentu saja, itu hanya spekulasinya. Pada pemikiran itu, Su Zemo melompat ke udara dan tiba di formasi teleportasi, bersiap untuk naik ke surga kedua. Rekan Taoise, selamatkan aku. Saat itu, teriakan melengking terdengar dari tidak jauh. Berbalik dengan tiba-tiba, Su Zemo melihat seorang kultifator merangkak dengan susah payah di pinggang gunung. Tubuhnya terbakar dengan api merah dan dari dalam keluar, seluruh tubuhnya hangus hitam dan dia tidak bisa lagi diidentifikasi. Namun, dia samar-samar bisa melihat bahwa orang itu kesakitan dan matanya dipenuhi dengan perjuangan dan keputusasaan. Dia mengulurkan tangannya, seolah ingin menyentuh formasi teleportasi di puncak. Sayangnya, kekuatan hidup orang itu sudah hilang. Bahkan jika Su Zemo bergerak, itu akan sia-sia. Orang itu pingsan di tengah gunung dan dilahap oleh lava yang keluar dari puncak, menghilang dengan cepat. Ah! Ceritan darah mengental datang dari arah lain di kejauhan. Su Zemo berbalik. Di bawah sembilan terik matahari, seorang kultifator akhirnya tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Kekuatan ilahi terakhirnya menghilang dan esensi kinya mengering. Dia ditelan oleh api di sekelilingnya dan dalam sekejap mata, mayatnya dilahap menjadi ketiadaan. Dimanapun tatapan Su Zemo mendarat, dia bisa melihat sosok seperti itu satu demi satu. Meskipun tidak ada raksasa lava, burung pipit api, atau makhluk hidup lainnya, kekuatan api di ruang ini masih sangat menakutkan. Semakin banyak pembudidaya tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Hal yang paling menakutkan adalah hampir tidak ada tempat untuk bersembunyi di sembilan surga. Setiap sudut diselimuti oleh sembilan matahari yang terik. Tempat ini tidak seperti sembilan surga, tetapi lebih seperti neraka yang berapi-api. Makhluk yang tak terhitung jumlahnya berjuang untuk bertahan hidup di neraka ini, mengeluarkan raungan putus asa. Ini adalah kekejaman dari sembilan surga. Jika Anda takut mati, jika Anda tidak tahu batas Anda sendiri, maka jangan berpartisipasi dalam kompetisi daftar bumi. Orang-orang ini tidak ada hubungannya dengan Su Zemo. Dia tidak akan melahirkan simpati yang tidak perlu. Namun, dia tahu bahwa sebagian besar pembudidaya yang meninggal di surga pertama adalah keturunan rendah. Mereka berasal dari Sekte Suan dan sebagian besar pembudidaya nakal. Dia dulu salah satunya. Orang-orang di planet Tianhuang kemungkinan besar akan berada di antara mereka ketika mereka naik. Orang-orang ini ingin berpartisipasi dalam turnamen penghapusan daftar bumi, tetapi kebanyakan dari mereka tidak berharap untuk diperingkatkan di daftar bumi. Mungkin mereka hanya ingin datang ke sembilan surga untuk mencoba peruntungan dan mendapatkan pengalaman. Namun, orang-orang ini bahkan tidak memiliki jalan keluar. Begitu mereka memasuki sembilan surga, tidak ada jalan keluar dan mereka akan mati. Su Zemo berdiri di formasi teleportasi dan melihat kembali kebanyak sosok yang berjuang di lautan api. Tiba-tiba, dia menarik nafas dalam-dalam dan mengaktifkan esensi spiritnya, menyebabkan esensi ki di tubuhnya melonjak liar. Dalam sekejap mata, busur raksasa muncul di antara telapak tangan Su Zemo. Di sekitar busur, ada juga sembilan Yuan Ki Eros mengambang. Apa yang dilakukannya? Esensi ki yang murni dan kental. Itu benar-benar bisa berubah menjadi bentuk senjata. Semua orang di alun-nalun berseru. Segera setelah itu, di bawah tatapan yang tak terhitung jumlahnya, Su Zemo menekuk lututnya dan menarik tali busur. Dia mencabut panah dan seluruh busur ditarik menjadi bentuk bulan purnama. Astaga! Tali busur bergetar lembut dan panah melesat ke langit seperti meteor. Matahari yang terik tertusuk. Setelah jeda singkat, itu meledak dan jatuh dari udara. Suhu dunia tampaknya telah turun sedikit. Su Zemo terus mengayunkan panahnya. Astaga! 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 Sembilan panah berturut-turut ditembak. Kesembilan matahari yang terik telah jatuh. Api di surga pertama masih menyala. Namun, tanpa penutup dari sembilan matahari yang terik, kekuatan para pembudidaya yang tersisa sangat berkurang. Paling tidak, sebagian besar pembudidaya bisa bertahan dan mempertahankan hidup mereka. Sialan! Sembilan matahari akhirnya padam. Kurasa aku melihat anak panah menembus sembilan matahari yang terik dan menembak jatuh mereka. Hahaha! Aku selamat! Semua orang sangat gembira setelah selamat dari bencana. Apakah kita masih akan terus maju? Apakah kita lelah hidup? Mari kita tetap di sini dan mencoba keberuntungan kita. Jangan lupa, masih ada empat surga. Ini adalah kesempatan yang diberikan kepada kita oleh surga. Jika kita tidak tahu apa yang baik untuk kita dan terus maju, kita akan mencari kematian. Saat sembilan matahari yang terik jatuh, Suzimo sudah naik dan tidak tinggal lebih lama lagi. Di surga pertama, pembudidaya yang tak terhitung jumlahnya bersorak. Namun, alun-alun di luar benar-benar sunyi. Tindakan Suzimo melebihi harapan semua orang. Kejutan yang dibawanya ke semua orang bahkan lebih kuat daripada saat dia mendapatkan batu florescen. Di alun-alun besar, semua orang terdiam untuk waktu yang lama. Tindakan Suzimo tampak sedikit konyol dan kekanak-kanakan. Namun, untuk beberapa alasan, sudut hati semua orang sepertinya telah tersentuh. Banyak pembudidaya memiliki ekspresi yang rumit. Bahkan Immortal Sialing yang disempurnakan mengerutkan kening dan berpikir keras. Heh. Yunting tiba-tiba tersenyum dan berkata, Suzimo, kamu benar-benar hebat. Pangeran Yuan Zuo tampaknya telah bangun dan tiba-tiba tertawa. Betapa bodohnya. Dalam babak eliminasi sembilan surga ini, Anda masih harus menghabiskan begitu banyak energi untuk menyelamatkan beberapa semut yang tidak relevan. Kali ini, tidak ada yang menjawab. Di dunia yang luas ini, siapa yang bukan semut? Di kerumunan di belakang, surga abadi dengan cepat berjalan ke kursi Akademi Kiankun dan membungkuk dalam-dalam kepada para tetua Akademi. Dia berkata dengan suara yang dalam, Terima kasih, murid-murid Akademi, karena telah menyelamatkan nyawa murid-murid yang tidak berguna dari sekte Frost melonjak saya. Akademi Kiankun, kamu benar-benar menghayati namamu sebagai sekte abadi. Surga abadi lainnya dari sekte tingkat hitam berdiri dan membungkuk ke kursi Akademi Kiankun. Semakin banyak pembudidaya berdiri dan datang ke kursi Akademi Kiankun. Di antara mereka, ada dewa surga dari sekte tingkat hitam dan sesepuh dari sekte tingkat bumi. Beberapa mewakili keluarga mereka dan beberapa mewakili murid-murid mereka. Dalam sekejap mata, kursi Akademi Kiankun dipenuhi orang-orang, semua membungkuk dan berterima kasih kepada mereka. Orang-orang dari dao abadi harus menegakkan keadilan dan baik hati. Rekan-rekan taois, Anda tidak perlu melakukan ini. Penatua Zong mengangkat tangannya dan memberi isyarat agar semua orang berdiri. Dia berkata dengan tenang. Penatua dia juga berpengalaman dan bijaksana. Dia terbatuk ringan dan berkata dengan serius, sebagai murid Akademi, kita secara alami tidak bisa diam dan tidak melakukan apa-apa ketika kita melihat hal seperti itu. Meskipun dia mengatakan itu, para tetua Akademi mengelus jenggot panjang mereka. Wajah mereka memerah dan mereka bersemangat. Mereka hanya tertawa terbahak-bahak. Bab 2206. Masalah ini mungkin hanya masalah kecil bagi seluruh kompetisi peringkat bumi. Tidak akan lama sebelum orang melupakannya. Namun, setelah kejadian ini, sikap berbagai sekte dan pembudidaya terhadap murid Akademi ini sangat berubah. Kebanyakan orang pada awalnya menyombongkan diri atas perseteruan antara Suzimo, negara bagian jin dan sekte abadi terbang. Sekarang, mereka berharap murid Akademi ini dapat meninggalkan namanya di Earthroll dan bertahan di sembilan surga. Tanpa sadar, hati mereka sudah menyimpang. Ngomong-ngomong, apakah kalian memperhatikan bahwa tangan kanan Suzimo tampaknya telah pulih? Pada saat ini, seorang kultifator mengingat adegan Suzimo menembakkan panah dan berkata dengan ragu. Sepertinya begitu. Tidak mungkin. Suzimo terluka oleh batu florescen dan daging di telapak tangannya menjadi abu. Bagaimana dia bisa pulih dalam waktu sesingkat itu? Semua orang hanya bereaksi ketika seseorang menyebut orang ini. Banyak dewa surga mengingat adegan baru saja dan ekspresi mereka sedikit berubah. Sungguh kemampuan penyembuhan diri yang menakutkan. Xie Qing Cheng berseru. Immortal Xie Ling yang sempurna mengangguk pada dirinya sendiri. Untuk dapat pulih dalam waktu singkat setelah dibakar oleh batu florescen, kemampuan penyembuhan diri seperti itu hampir sebanding dengan kelahiran kembali darah. Surga kedua. Setelah Suzimo naik, dia tiba di sebuah pulau tunggal. Ada lautan tak terbatas sejauh matanya bisa melihat. Namun, air laut di sekitarnya bersinar dengan cahaya perak dan sangat berbeda dari air laut biasa. Suzimo berjongkok dan mengambil segenggam air laut. Pergelangan tangannya sedikit tenggelam. Ini benar-benar air berat esensi pertama. Suzimo bergumam pelan. Air berat esensi pertama sangat langka dan seseorang mungkin hanya mendapatkan setetes saja setelah menyempurnakan seluruh danau. Setiap tetes memiliki berat puluhan ribu kilogram. Ruang ini benar-benar dipenuhi dengan air berat esensi pertama. Sebelum memasuki sembilan surga, Tuan Wilayah Pelangi Merah telah mengatakan kepadanya bahwa jika dia bertemu dengan dunia laut, itu akan terbuat dari air berat esensi pertama dan susunan teleportasi akan berada jauh di bawah laut. Dalam air berat esensi pertama, tekanan yang harus ditanggung oleh seorang kultifator tidak terbayangkan. Setetes air berat esensi pertama memiliki berat puluhan ribu kilogram. Dikelilingi oleh first essence heavy water, tekanannya mencekik. Jika dia ingin mencapai susunan teleportasi di dasar laut, dia harus menyelam lebih dalam. Semakin dalam menyelam, semakin besar tekanan di lautan, belum lagi tekanan air berat esensi pertama. Pada akhirnya, jika seseorang tidak memiliki fisik yang kuat dan banyak seni abadi dan kekuatan suci untuk melindungi diri mereka sendiri, tekanan di dasar laut sudah cukup untuk menghancurkan tubuh mereka. Ini hanya penghalang lingkungan laut. Yang lebih menakutkan adalah, seperti surga pertama, ada banyak makhluk hidup di laut, dan beberapa di antaranya bermutasi. Jika bencana alam seperti gempa bumi dan tsunami terjadi, tekanan yang harus ditanggung oleh para pembudidaya akan meningkat lebih dari 10 kali lipat. Tanpa ragu, Su Zimo menyelam ke laut dan menyelam ke kedalaman laut. Tubuh asli Qinglian berada di laut yang dibentuk oleh air berat esensi pertama, jadi dia tidak merasakan terlalu banyak tekanan. Bahkan jika itu terus menembus lebih dalam, air berat esensi pertama tidak dapat menyebabkan kerusakan pada tubuh sejati Qinglian kelas 10. Tapi tak lama, banyak makhluk hidup mulai muncul di sekitar Su Zimo. Ada sekelompok besar ikan yang berenang menuju tempat ini. Bayangan besar menyelimuti tempat ini, memancarkan aura kematian yang menyesakkan. Jauh di sana, seorang kultifator melepaskan kekuatan suci dan seni abadi dalam upaya untuk mengulur waktu. Namun, dalam sekejap mata, dia terkoyak oleh gerombolan ikan, hanya menyisakan kerangka yang tenggelam ke kedalaman laut. Ekspresi Su Zimo tidak berubah saat dia menyulap segel tangan dengan kedua tangan dan menyalurkan kesadaran rohnya. Surga dan bumi esensi berkumpul dengan cepat, membentuk bola air hitam seukuran kepalan tangan di depannya. Munculnya bola air hitam benar-benar membentuk ruang hampa di sekitar Su Zimo, mendorong semua air berat esensi pertama di sekitarnya. Dengan pikiran, Su Zimo menyebarkan bola air hitam dan menyelimuti tubuhnya, membentuk penghalang seperti kain. Ketika gerombolan ikan di depannya mendekat, mereka menyebar seolah-olah mereka ketakutan oleh sesuatu. Su Zimo tersenyum lembut dan terus menyelam ke dasar laut. Bola air hitam adalah keterampilan rahasia jiwa suci kura-kura hitam di kuali penindasan neraka, air sejati surga pertama. Air sejati langit pertama adalah bentuk air yang paling murni, esensi dari semua air. Hanya setetes saja bisa berubah menjadi lautan luas. Itu jauh lebih kuat daripada air berat yuan pertama. Awalnya, Su Zimo hanya bisa membuat setetes. Sekarang dia adalah imortal bumi level 8, dia bisa membuat bola itu. Air sejati surga pertama diwarisi dari jiwa suci kura-kura hitam dan secara alami mengandung aura kura-kura hitam. Untuk makhluk hidup di lautan, aura itu mirip dengan dewa. Apa itu? Su Zimo ini memiliki banyak kartu truf. Para pembudidaya di alun-alun berseru sekali lagi setelah melihat itu. Ekspresi Tian Yuan dari sekte abadi pegunungan dan laut sedikit berubah saat dia berkata perlahan, jika aku tidak salah, anak itu seharusnya menciptakan air sejati surga pertama. Air sejati surga pertama. Si Eling abadi yang sempurna berseru dengan lembut. Setelah jeda singkat, dia tersenyum dan berkata, jika dia memiliki air sejati surga pertama untuk melindunginya, surga kedua tidak akan menjadi penghalang baginya. Mungkin bukan hal yang baik bagi anak itu untuk menggunakan keterampilan rahasia yang begitu kuat sebelumnya. Tian Yuan menggelengkan kepalanya sedikit. Menurutnya, skill rahasia sekuat First Heaven Through Water pasti bisa digunakan dalam pertarungan peringkat melawan Feng Yin, Tai Hua dan yang lainnya. Namun, bagi Suzimo, itu hanyalah salah satu dari banyak kartu asnya. Bahkan jika dia menggunakannya sebelumnya, itu tidak akan banyak mempengaruhi kekuatan tempurnya. Dengan perlindungan air sejati surga pertama, air berat esensi pertama di sekitarnya tidak menimbulkan halangan apapun pada tubuh asli Qinglian. Kecepatan Suzimo mencapai batasnya. Dia menyelam jauh ke dalam laut seolah-olah dia sedang berjalan di tanah datar dan kecepatannya meningkat. Peringkatnya juga meningkat pesat. Sebelumnya, dia telah jatuh ke peringkat ke-200 ribu karena batu florescen miliknya. Sebelum dia tiba di formasi teleportasi di surga kedua, Suzimo telah kembali ke-10 ribu teratas dan peringkatnya masih meningkat dengan cepat. Namun, kali ini, Feng Yin dan Tai Hua juga tidak lambat. Pada saat Suzimo tiba di formasi teleportasi, masih ada delapan orang di depannya dalam antrian. Feng Yin dan Tai Hua masih menjadi dua teratas. Suzimo berdiri di atas formasi teleportasi dan melihat sekeliling. Tidak jauh dari formasi teleportasi, ada jurang yang dalam dan gelap. Itu tidak berdasar dan memancarkan udara dingin. Suzimo bergerak dan berenang menuju jurang. Ketika dia tiba di tepi jurang, seperti yang diharapkan, Kuali penekan neraka dalam kesadarannya sedikit bergetar. Mata Suzimo berbinar. Setelah beberapa saat ragu-ragu, dia melompat ke bawah dan terjun ke kedalaman jurang. Di alun-nalun. Banyak pembudidaya tercengang ketika mereka melihat itu, mereka tidak tahu apa yang akan dilakukan Suzimo. Apakah aku menjadi sasaran lagi? Si Eling mencengkeram tinjunya secara naluriah dengan ekspresi gugup. Si Eking Cheng melirik si Eling abadi yang disempurnakan dan terbatuk lembut, bertanya dengan lembut, kakak kedua, sepertinya itu. Si Eling berpura-pura tenang di permukaan dan tersenyum dengan tenang. Namun, dia mengutuk secara internal, apakah anak itu seekor anjing? Bab 2207. Eh, ada orang lain di sana. Di alun-nalun, seseorang menunjuk ke jurang di dasar laut. Di surga kedua, selain Suzimo, ada sosok lain yang juga terjun ke jurang, sepertinya merencanakan sesuatu. Immortal Si Eling yang sempurna memiliki ekspresi yang rumit saat dia berkata dengan lemah, aku tidak menyangka akan ada seseorang yang berani mengambil harta apapun untuk retrol. Para tetua kampus melihat lurus ke depan dan pura-pura tidak mengerti. Namun, banyak orang bisa mendengar kekesalan dalam nada bicara Si Eling. Harta karun seperti batu florescen sangat berharga bahkan untuk dewa sempurna. Kehilangan satu di sembilan surga sudah membuat hati Si Eling sakit. Jika dia kehilangan satu lagi, dia mungkin akan sakit kepala. Itu adalah komandan Al Gojo dari kerajaan abadi Jin Agung, Hansi Besi. Beberapa pembudidaya mengenali siluet itu. Aneh, kenapa dia memilih terjun ke jurang itu? Banyak pembudidaya diam-diam berbisik dan berdiskusi dengan suara rendah. Immortal Si Eling yang sempurna melihat itu dan tahu bahwa dia tidak bisa menyembunyikannya lagi. Dia mengangkat suaranya dan berkata, ada dasar dari surga kedua di jurang itu, sepotong es surgawi. Es surgawi. Mata para dewa surgawi yang hadir menyala. Bintang langit terbentuk dari kekuatan air di antara bintang-bintang di alam semesta dan setenar Mars. Batu-batu yang jatuh dari bintang surgawi hampir transparan seperti es dan memancarkan rasa dingin yang menusuk tulang yang bisa membekukan segalanya. Jika sepotong es surgawi digunakan untuk mengolah teknik budidaya tipe air dan tipe es, itu akan menghasilkan dua kali hasil dengan setengah usaha. Jika sepotong es surgawi digunakan untuk membuat harta dharma psikis, nilai harta dharma akan meningkat setidaknya satu tingkat dan kekuatannya akan meningkat pesat. Beberapa harta dharma psikis hanya delapan harta karun berharga kesengsaraan. Jika sepotong es surgawi ditambahkan, harta dharma psikis bisa menjadi harta berharga sembilan kesengsaraan, harta karun yang numinos murni yang legendaris. Bahkan dewa surgawi dan dewa sempurna akan tergoda oleh harta karun seperti itu, apalagi dewa bumi. Saya mendapatkannya. Seorang kultifator berkata dengan suara yang dalam, saya mendengar bahwa Hande Iron memiliki fisik khusus dan memiliki fisik es. Dia juga mengolah teknik budidaya tipe es tingkat atas. Saya pikir dia ingin menggunakan potongan es surgawi ini untuk meningkatkan kultifasinya. Akan ada pertunjukan. Suzimo dan Hantai sama-sama memperhatikan potongan daun ais ini pada saat yang bersamaan. Aku khawatir akan ada pertempuran di antara mereka berdua. Di bawah pengawasan orang banyak, Hande Iron tidak menyelam dengan cepat. Dia sangat berhati-hati dan berhati-hati. Jika dia tidak memiliki temperamen ini, dia tidak akan bisa menjadi komandan besar pengawal bumi eksekusi. Di sisi lain, Suzimo menyelam dengan kecepatan yang sangat cepat. Jarak keduanya cukup jauh. Mereka tidak berada di rute yang sama, dan ada hamparan air laut yang luas di antara mereka. Tak lama, Suzimo telah melampaui Hande Iron dan semakin dekat dengan Chen Bing. Hande Iron sedang menyelam ketika dia tiba-tiba berhenti, seolah-olah dia merasakan sesuatu. Kemudian, dia mengubah arahnya sedikit dan menuju ke arah Suzimo. Dia diam-diam menyelinap, tetapi kecepatannya lebih lambat dan dia lebih berhati-hati. Hande Iron memiliki indera yang begitu tajam. Suzimo bergerak dengan kecepatan tinggi di laut. Ombak di laut cukup besar dan sudah mengingatkannya. Para tetua akademi juga melihat pemandangan ini dan segera menjadi sedikit gugup. Di laut dalam, jarak pandang dan jangkauan indera ilahi terbatas. Keduanya tidak bisa melihat satu sama lain sama sekali. Kecepatan menyelam Hande Iron lambat dan tidak menimbulkan gelombang di laut dalam. Di sisi lain, Suzimo justru sebaliknya. Dia mengekspos kehadirannya dan menarik perhatian dan kewaspadaan Hansi Besi. Sekarang, Hansi Besi bisa merasakan kehadiran Suzimo. Namun, Suzimo sama sekali tidak merasakan Hande Iron. Keduanya, satu di tempat terbuka dan yang lainnya dalam kegelapan, bahkan belum benar-benar bentrok. Suzimo sudah dalam posisi yang kurang menguntungkan. Di jurang laut dalam, Suzimo menyelam sepanjang jalan tanpa menemui rintangan apapun. Tidak ada tanda-tanda kehidupan di jurang. Saat dia terus menyelam, suhu air laut juga turun. Jika itu adalah seorang pembudidaya biasa, garis keturunan di tubuh mereka akan membeku sejak lama. Namun, tubuh asli Qinglian kuat dan garis keturunannya mengalir dengan tenang di tubuhnya tanpa halangan, memungkinkan Suzimo untuk mempertahankan kondisi puncaknya. Suzimo tidak tahu di mana harta surga kedua berada. Namun, selama dia mencari di kedalaman dingin, dia pasti akan dapat menemukan sumber dinginnya. Setelah periode waktu yang tidak diketahui, Suzimo secara bertahap berhenti. Tidak jauh di depannya, balok es seukuran kepalan tangan melayang. Itu sangat jernih dan memancarkan rasa dingin yang menusup tulang. Bahkan tubuh asli Qinglian merasa sangat tidak nyaman. Meskipun dia berada di air laut, alis dan rambut Suzimo sudah tertutup lapisan es. Pakaiannya sudah membeku dan berubah menjadi sangat keras. Jika bukan karena air sejati surgawi, pakaiannya akan dibekukan menjadi pecahan. Dalam sekejap, Suzimo melayang menuju balok es. Semakin dekat dia, semakin kuat rasa dinginnya. Pada akhirnya, hawa dingin bahkan menembus daging tubuh asli Qinglian, membekukan garis keturunannya menjadi es dan mencegahnya beredar. Bibir Suzimo berwarna ungu karena kedinginan. Namun, dia masih bisa mempertahankan kesadarannya. Meskipun garis keturunannya membeku, tulang Qingliannya telah ditempa oleh guntur dan busur listrik yang tak terhitung jumlahnya berkedip di tubuhnya untuk menahan dinginnya. Kecepatan Suzimo melambat. Akhirnya, balok es berada dalam jangkauan. Suzimo mengangkat tangannya dan meraih balok es. Tiba-tiba, aura kehidupan yang kuat meledak dari bongkahan es ini. Segera setelah itu, hawa dingin tak berujung berkumpul dan membentuk penyuilahi raksasa di laut dalam. Itu meraung dan menyerang Suzimo. Tatapan Suzimo bersinar terang dan dia tidak tergesa-gesa. Sebelumnya ketika dia menaklukkan Mars, dia mengalami serangan balik yang serupa. Kali ini, dia juga siap. Menyalurkan kesadaran rohnya, Suzimo menyalurkan kekuatan luar biasa dari kekuatan suci dan cangkang kura-kura terbentuk di depannya. Itu bersinar dengan pola misterius dan bersinar terang, melindungi bagian depannya. Segera setelah itu, kesadaran rohnya bergerak dan air sejati surgawi di tubuhnya mengalir dengan cepat, menutupi kulit kura-kura. Kekuatan ilahi bawaan, perisai penyuruh. Awalnya, ini hanya kura-kura roh dari Mystic Classic of the Twelve Demon Kings of the Great Wilderness. Namun, karena keberadaan air sejati surgawi, perisai penyuruh memiliki aura tambahan dari roh suci kura-kura hitam. Ice Divine Turtle yang menyerbu membeku sesaat dan kekuatannya sedikit melemah. Namun, itu masih dibebankan dengan keras. Saat itu, Su Zemo merasakan bahaya. Tiba-tiba, sesuatu yang aneh terjadi di air laut di belakangnya. Seseorang ada di sana. Setelah melihat itu, para pembudidaya di Alun-Alun menahan napas dan melebarkan mata mereka, lupa bernapas. Sebagai pengamat, mereka secara alami melihat semuanya dengan jelas. Hantai mengikuti Su Zemo sampai ke bawah dan tiba di sini juga. Namun, dia tidak menyerang sembarangan. Dia menunggu dengan sabar. Hanya ketika Su Zemo merebut S. Chen dan memicu kesadaran rohnya untuk melawan, dia muncul dan menyerang. Waktu penyergapan ini bisa dikatakan sempurna. Bab 2208. Hati para tetua akademi ada di tenggorokan mereka dan mereka tampak gugup. Tuan Yuan Zuo tidak bisa menahan kegembiraannya. Dia berdiri secara naluriah dan mengepalkan tinjunya. Dia menatap pemandangan di laut dalam dengan ekspresi ganas dan bersemangat. Seolah-olah dia bisa melihat adegan kematian Su Zemo. Sebenarnya, serangan Hansi besibukanlah bagian dari rencana Jin Agung dan Sekte Langit Terbang. Namun, jika mereka bisa menggunakan kesempatan ini untuk membunuh Su Zemo, itu akan menyelamatkan mereka dari banyak masalah. Selain itu, Han The Iron dapat mengambil tas penyimpanan Su Zemo dan tidak harus berbagi harta dengan Flying Celestial Sec. Oh tidak. Si Eking Cheng berseru dengan lembut. Sebagai penguasa kerajaan surgawi matahari berkobar, dia telah berpartisipasi dalam kompetisi penghapusan sembilan surga ketika dia menjadi dewa bumi. Pemahamannya tentang sembilan surga jauh melebihi pemahaman orang lain. Di jurang laut dalam, dinginnya menusup tulang. Penglihatan, kesadaran ilahi, panca indera, semuanya menjadi kabur. Sekarang, Su Zemo melawan kesadaran spiritual Chen Bing secara langsung. Dia tidak punya waktu untuk terganggu dan tidak bisa merasakan niat membunuh di belakangnya. Pada saat dia bereaksi, gerakan membunuh Hansi besi kemungkinan besar akan mengenainya. Di bawah tatapan semua orang, di bawah bayang-bayang Ice Divine Turtle yang besar, kedua sosok itu saling mendekat dengan cepat. Hansi besi bergerak. Dia menggunakan telapak tangannya sebagai pedang dan menebas kepala Su Zemo. Pada saat itu, telapak tangan Hansi besi meminjam udara dingin di sekitar laut dalam untuk membentuk pedang panjang yang kokoh. Dia menebas kepala Ye Futian. Dia meninggal. Perfected Immortal Sialing menggelengkan kepalanya sedikit dan bergumam dengan penyesalan. Serangan Hansi besi lebih menakutkan dari yang dibayangkan semua orang. Kekuatan tempur Hansi besi termasuk di antara sepuluh besar. Tapi sekarang, karena keberadaan Chen Bing di laut dalam, kekuatan tempurnya tidak melemah. Sebaliknya, itu telah diperkuat. Dia memanfaatkan lingkungan sekitar untuk membuat serangannya semakin menakutkan dan merusak. Bahkan Yun Ting mengerutkan kening saat melihat serangan Hansi besi. Jika dia dan Su Zemo berada di tempatnya, dia tidak akan bisa lolos tanpa cedera dari serangan semacam itu. Pada saat itu, raungan rendah datang dari jurang laut dalam. Enyah. Pada saat yang sama Su Zemo memadatkan perisai penyuruh, dia tiba-tiba berbalik dan mengulurkan tangannya, meraih pedang yang menebas ke arahnya. Jika ada orang lain yang kehilangan panca indera mereka, akan sulit bagi mereka untuk mendeteksi serangan Hansi besi tanpa bantuan kesadaran ilahi mereka. Namun, Su Zemo mengolah mistik klasik dari 12 Raja Iblis dari Great Wilderness dan memiliki persepsi yang sangat tajam terhadap bahaya. Jangkrik merasakan angin musim gugur sebelum bergerak. Saat Hansi besi bergerak, Su Zemo merasakan bahaya. Tapi dia tidak bisa menghindarinya. Ini karena waktu Hand Iron terlalu sempurna. Saat Frigate Ice Divine Turtle bertabrakan dengan Spirit Turtle Shield-nya, dia berada pada kondisi terlemahnya. Tubuh Su Zemo bergetar hebat. Dia tidak punya waktu untuk menggunakan kemampuan ilahi atau teknik rahasia apapun. Dia hanya bisa berbalik dan meraih pedang panjang dengan kekuatan fisiknya. Pada saat yang sama, dia mengenali Hansi besi. Mati. Hansi besi berkata dengan dingin. Sehat. Pedang itu menebas telapak tangan Su Zemo. Tepi pedang tidak menembus banyak sebelum tertancap, seolah-olah telah menebas baja. Suara benturan logam bisa terdengar. Jantung Hansi besi berdetak kencang. Pedangnya tidak berhasil membelah Su Zemo menjadi dua saat dia berada dalam kondisi terlemahnya. Faktanya, bahkan telapak tangan Su Zemo tidak jatuh. Pada saat yang sama, saat pedang dan telapak tangan mereka bertabrakan. Tiba-tiba, Hansi besi merasakan pedang itu bergetar dan terdistorsi dengan kekuatan yang menakutkan. Saat berikutnya, pedang yang dipadatkan dengan ki es hancur. Meskipun ekspresi Hansi besi sedingin es, dia khawatir secara internal. Su Zemo jauh lebih merepotkan daripada yang dia bayangkan. Pada saat itu, Honda Iron mengungkapkan sifatnya yang tegas juga. Pedangnya hancur dan dia tidak peduli dengan Su Zemo sama sekali. Sebaliknya, dia mundur dan terjun ke laut yang gelap, melarikan diri jauh. Su Zemo berdiri di tempat dan mengambil nafas dalam-dalam, tidak mengejar. Pada saat itu, darah di tubuhnya sudah membeku. Meskipun ia berhasil memblokir serangan Frost Defined Turtle, gangguannya memungkinkan sejumlah besar ki es menyerang meridian dan organnya. Tubuh Su Zemo sedikit gemetar. Jika dia ingin mengejarnya, dia harus melepaskan ki darahnya. Namun, jika dia melakukan itu, dia akan mengambil risiko mengekspos bentuk asli King Lian. Kerugiannya melebihi keuntungannya. Keduanya pasti akan bertemu lagi di masa depan. Pada saat itu, dia akan menyelesaikan skor. Pertukaran antara keduanya terjadi dalam sekejap. Itu hanya pertemuan singkat, tetapi bahaya yang terlibat sudah cukup untuk mengguncang jiwa seseorang. Pada saat itu, para pembudidaya yang menyaksikan pertempuran di alun-alun menghela nafas lega. Su Zemo ini sangat kuat. Saat menghadapi penyu raksasa secara langsung, dia juga tidak bersenjata dan mengalihkan perhatiannya untuk meminjam serangan bertenaga penuh handa iron. Itu benar, meskipun telapak tangannya terluka, luka kecil ini tidak berarti baginya. Menurut pendapat saya, kekuatan tempur Su Zemo ini sangat mungkin berada di sepuluh besar. Setelah keheningan singkat, kerumunan meledak menjadi keributan. Kali ini, bahkan Immortal Sialing yang sempurna pun terkejut. Awalnya, dia mengira bahwa Su Zemo tidak hanya tidak dapat memblokir serangan Chen Bing, dia juga tidak akan dapat memblokir serangan handa iron. Memikirkan bahwa Su Zemo akan mampu menahan dampak dari dua kekuatan mengerikan itu. Xie King Cheng, Yun Ting, sesepu akademi dan yang lainnya santai. Para tetua akademi bertukar pandang dan tersenyum pahit. Sebagai penonton, mereka tampak lebih gugup daripada orang-orang di dalam. Di laut dalam. Su Zemo tidak membiarkan kesadaran roh Chen Bing melancarkan serangan kedua. Dia maju dan meraih Chen Bing, memasukkannya ke dalam kesadarannya. Kuali penekan neraka merasakan aura Chen Bing dan turun. Sebelum Chen Bing bisa melepaskan kibeku, dia dilahap dan disempurnakan oleh kuali penekan neraka. Di sisi lain kuali penekan neraka, pola jiwa suci kura-kura hitam bersinar samar. Sosok Su Zemo melintas dan dia menuju formasi teleportasi di atasnya. Dia mengeluarkan tokennya dan melihatnya. Setelah kejadian ini, peringkatnya turun sekali lagi. Dia sekarang berada di peringkat ratusan ribu. Tidak lama kemudian, Su Zemo tiba di formasi teleportasi dan tidak berhenti. Dia terbang ke surga ketiga. Setelah memasuki surga ketiga, Su Zemo merasakan aura pembunuh. Udara dipenuhi dengan bau darah yang samar. Dari sini, dapat dilihat bahwa para pembudidaya yang datang lebih awal telah menemui rintangan besar di ruang ini. Di langit, suara pedang beradu dan logam beradu terdengar samar-samar. Itu bergema dan kuat. Si E King Cheng berkata, Langit ketiga sangat kejam. Sejumlah besar dewa bumi akan dimusnahkan. Tidak ada cara cerdas untuk melewati tahap ini. Kita hanya bisa memaksakan jalan kita. Ada bayangan pedang dan pedang di mana-mana. Bahaya ada di mana-mana dan setiap langkah berbahaya. Penonton bisa melihat semuanya dengan jelas. Meskipun Feng Yin dan Tai Hua masih menduduki peringkat pertama, mereka menjadi jauh lebih berhati-hati di surga ketiga. Berkali-kali, tidak ada bahaya di sekitarnya beberapa saat yang lalu. Namun, pada saat berikutnya, cahaya pedang turun dan menembus gelabela si pembudidaya. Pembunuhan bisa turun kapan saja. Itu bisa datang dari samping, sekitar, atas, atau bahkan di bawah. Bab 2209 Feng Yin, Tai Hua, dan yang lainnya akan naik ke surga keempat. Aku ingin tahu apakah Suzimo bisa menyusul mereka. Meskipun Suzimo memperoleh dua harta, dia membuang banyak waktu dan melepaskan banyak teknik kuat sebelumnya. Jika dia dikelilingi oleh kerajaan abadi Jin Agung dan sekte surgawi terbang, dia mungkin dalam bahaya. Oh, benar. Seorang kultifator sepertinya memikirkan sesuatu dan bertanya dengan bingung, menurut Tuan Yuan Zuo, mereka akan mengepung dan membunuh Suzimo di surga ke-9. Mengapa kita belum melihat tanda-tandanya? Sejak awal eliminasi daftar bumi, selain pertempuran menyelidik Hansi Besi dan Suzimo, para pembudidaya lain dari kerajaan abadi Jin Agung dan sekte surgawi terbang tidak membuat pengaturan untuk menyerang Suzimo. Para pembudidaya dari kedua kekuatan itu maju dengan kecepatan penuh, seolah-olah mereka telah melupakan masalah itu. Yang mulia, bisakah Tuan Yuan Zuo menggertak dan dengan sengaja mengatur susunan yang menyesatkan? Su Xiaotian bertanya dengan lembut. Si Eking Cheng menggelengkan kepalanya sedikit. Tidak. Karena Tuan Yuan Zuo mengatakan itu di depan semua orang, dia pasti akan bergerak. Selain itu, kerajaan abadi Jin Agung dan sekte surgawi terbang jelas dipersiapkan kali ini. Mereka tidak akan menyerah di tengah jalan. Su Xiaotian bertanya, tapi mereka belum menunjukkan tanda-tanda bergerak. Si Eking Cheng merenung sejenak dan berkata perlahan, jika mereka ingin menyerang Suzimo, dewa bumi dari kerajaan abadi Jin Agung dan sekte langit terbang harus berkumpul terlebih dahulu. Para pembudidaya yang memasuki surga ke-9 tersebar di mana-mana. Tidak akan mudah untuk mengumpulkan mereka, kecuali jika di tempat khusus. Pada titik ini, Si Eking Cheng berhenti sejenak. Matanya menyala saat dia berkata, formasi teleportasi. Su Xiaotian secara bertahap mengerti. Tidak peduli di mana para pembudidaya berada, mereka pada akhirnya harus pergi ke teleportasi arai. Dengan kata lain, hanya teleportasi arai yang bisa mengumpulkan para pembudidaya dari kerajaan abadi Jin Agung dan sekte surgawi terbang. Arai teleportasi mana yang mungkin? Su Xiaotian bertanya lagi. Aku tidak yakin. Si Eking Cheng menggelengkan kepalanya dan berkata, arai teleportasi di dua surga pertama belum bergerak. Itu bisa berupa arai teleportasi di surga ke-3, ke-4, dan ke-5. Sisi lain. Kali ini, Tuan Yuan Zuo tidak mengatakan apa-apa ketika dia melihat Su Zimo mendapatkan harta karun dari surga ke-2. Sebaliknya, dia tersenyum. Dia ingin memahami satu hal. Semakin banyak harta yang diperoleh Su Zimo, semakin baik, karena pada akhirnya, semua harta ini akan menjadi miliknya. Selanjutnya, Su Zimo harus menggunakan banyak kartu trufnya untuk mendapatkan harta karun, yang akan menghabiskan banyak energi esensi. Ini akan membuat rencana mereka lebih lancar. Memikirkan hal ini, Tuan Yuan Zuo sebenarnya berharap Su Zimo akan terus mencari harta karun. Akan lebih baik jika dia bisa mendapatkan harta dari surga ke-3 dan ke-4. Di sembilan surga, Su Zimo menyadari bahwa peringkatnya tertinggal. Dia masih ingin mendapatkan harta karun di ruang ini, jadi dia harus meningkatkan kecepatannya sebanyak mungkin. Pada pemikiran itu, Su Zimo menyalurkan seni Dharma dan menyulap kaki surgawi dan cahaya emas penusuk bumi. Kecepatannya meroket dan dia berubah menjadi seberkas cahaya keemasan yang melaju ke depan. Banyak pembudidaya di alun-alun mengerutkan kening. Beberapa tetua kampus juga tampak khawatir. Ruang ini adalah atribut logam dan fokus pada pembunuhan. Itu adalah ruang paling berbahaya dengan niat membunuh di mana-mana. Itu tabu untuk maju dengan kecepatan penuh. Jika ada bahaya yang tiba-tiba, seseorang tidak akan dapat bereaksi tepat waktu saat bepergian dengan kecepatan tinggi. Belum lagi maju dengan kecepatan penuh, jika seseorang sedikit terganggu, mereka akan dipotong menjadi dua oleh pisau tajam yang tiba-tiba jatuh dari langit, dan kepala mereka akan terpisah dari tubuh mereka. Bukankah kecepatan ini sedikit terlalu cepat? Mempertahankan kecepatan ini di ruang ini seperti berlari di tepi hidup dan mati. Dia bisa menyerbu ke gerbang neraka kapan saja. Banyak pembudidaya terdiam. Kecepatan yang ditunjukkan Suzimo hampir mencapai batas bumi abadi. Dentang. Saat semua orang sedang berdiskusi, pedang-pedang raksasa tiba-tiba muncul di depan Suzimo dan menebas ke arahnya. Ah! Seseorang berseru. Kecepatan Suzimo begitu cepat sehingga yang terlihat hanyalah seberkas cahaya kemasan. Bahkan jika pedang raksasa itu tidak menebasnya, akan sulit baginya untuk mengelak mengingat kelembaman besar dari cahaya kemasan. Desir. Bilahnya menebas dan cahaya kemasan melewatinya tanpa melambat sama sekali. Eh! Itu ketinggalan. Semua orang terkejut. Suzimo tampaknya tidak menghindar dan terus bergerak maju dengan kecepatan penuh. Namun, pedang itu meleset. Berbicara secara logis, senjata pembantaian di ruang ini pasti tidak akan meleset dari target mereka. Adegan ini terjadi di depan mata semua orang agak aneh. Hanya si Eling yang disempurnakan dan beberapa dewa surga yang bisa melihat apa yang terjadi barusan. Saat pedang itu muncul, Suzimo mengubah arahnya sedikit. Itu hampir tidak terdeteksi pada kecepatan yang menakutkan. Namun, perubahan kecil inilah yang memungkinkannya menghindari pedang. Dia tidak menyianyikan ruang dan tidak melambat sama sekali. Dia hanya menyapu melewati pedang. Kontrolnya luar biasa. Para tetua dari perguruan Kiankun saling memandang dan mengangguk. Langkah itu saja sudah cukup untuk membunuh sebagian besar dewa bumi. Adapun si Eling yang disempurnakan, dia melihat punggung Suzimo dengan pemikiran yang dalam. Dia sedang memikirkan hal lain. Pisau itu terbentuk hampir dalam sekejap. Dengan kecepatan Suzimo, sudah terlambat untuk menghindar ketika dia melihat bilahnya. Namun, dia menghindarinya dengan sempurna. Rasanya seolah-olah Suzimo bisa merasakan bahaya sebelumnya dan membuat perubahan. Apakah itu hanya ilusi saya? Si Eling berpikir. Saat Suzimo bergerak maju, semakin banyak rintangan dan senjata pembunuh di depannya. Mungkin ada pedang yang menghalangi jalannya kapan saja. Mungkin ada kapak di atas kepalanya atau pedang di sisinya. Ada semakin banyak senjata pembunuh dan semakin padat. Setiap kali, Suzimo akan dapat menghindari ketajaman dan melewati senjata pembunuh itu dengan sangat tipis. Dari awal hingga akhir, dia tidak melambat sama sekali. Itu menakutkan. Bagaimana dia melakukannya? Saya belum pernah melihat orang melewati surga ketiga dengan cara ini. Di bawah tatapan semua orang, sosok di surga ketiga terus terbang di udara. Terkadang dia akan berbelok ke samping, terkadang dia akan menundukkan kepalanya, dan terkadang dia akan berbelok kecil. Setiap saat, dia bisa menghindari pedang dan senjata pembunuh. Sosok ini sepertinya menari di ujung pisau dan berkeliaran dengan ceroboh di tengah pembantaian. Dia anggun dan riang, dan itu menyebabkan orang lain merasa menakjubkan. Peringkat Suzimo meningkat pesat. Di sisi lain, Feng Yin, Tai Hua, dan yang lainnya telah tiba di formasi teleportasi di surga ketiga. Kecepatan ini sudah sangat cepat, tapi dia masih jauh di belakang. Akan sulit baginya untuk mengejar Feng Yin dan yang lainnya. Seorang kultifator dianalisis. Sosok di sembilan surga sepertinya telah mendengar kata-kata ini. Tiba-tiba, sepasang sayap muncul di punggungnya, dan kecepatannya meningkat lagi. Bab 2210 Lihat, kecepatan Suzimo meningkat lagi. Memang, dia sangat cepat. Aku bahkan tidak bisa melihat sosoknya dengan jelas lagi. Kerumunan berseru. Pada saat ini, sepasang sayap tumbuh di punggung Suzimo lagi. Itu membawa angin dan guntur yang tak ada habisnya, memungkinkan kecepatannya meroket. Dia secepat kilat dan telah mencapai batas. Kerumunan berseru. Kecepatan Suzimo begitu cepat sehingga mata orang banyak tidak bisa mengejarnya untuk sementara waktu. Aku khawatir kecepatan ini sudah sebanding dengan surga abadi biasa. A Heaven Immortal tampak terkejut. Yang benar-benar mengejutkan orang banyak adalah Suzimo masih bisa terus menghindari bahaya dan bergerak maju dengan kecepatan seperti itu. Semakin jauh dia pergi, semakin padat bilah dan senjata pembunuh yang dibentuk oleh pembunuhan itu. Bahkan ada banyak jaring pedang dan gunung pisau di depan Suzimo. Namun, Suzimo bergerak maju dengan persepsi spiritualnya. Begitu bahaya muncul, dia mengubah lintasannya terlebih dahulu. Di bawah tatapan orang banyak, pemandangan aneh terbentuk. Tampaknya pembunuhan di surga ketiga akan selangkah lebih lambat dan tidak akan melukai Suzimo sama sekali. Berbeda dengan keheranan orang banyak, kekhawatiran di mata si A King Cheng semakin berat. Jika keterampilan rahasia yang kuat ini tidak dirilis sebelumnya, adalah mungkin baginya untuk melarikan diri ketika dia menghadapi bahaya nanti. Tapi sekarang, harga melepaskan empat jenis kekuatan ilahi dan keterampilan rahasia berturut-turut terlalu mahal. Rp50.000 Rp10.000 Rp3.000 Ketika Suzimo tiba di arah teleportasi surga ketiga, dia sudah masuk kembali ke 500 teratas. Suzimo berdiri di arah teleportasi dan tidak segera naik. Sebaliknya, dia melihat sekeliling, matanya bersinar seolah-olah dia sedang mencari sesuatu. Melihat adegan ini, mata si E Ling berkedut tak terkendali. Dia bisa menerima kehilangan batu Flores Chen. Meskipun dia diam-diam mengeluh tentang kehilangan sepotong Chen Bing, dia juga bisa menerimanya. Tapi sekarang, melihat postur Suzimo, dia akan mengambil harta surga ketiga untuk dirinya sendiri. Si E Ling menggertakkan giginya sedikit dan tetap diam. Kerugian kali ini terlalu besar. Harta karun surga ketiga tidak tersembunyi seperti yang ada di surga pertama dan kedua. Selain formasi teleportasi, ada badai membunuhi yang menghubungkan langit dan bumi. Itu seperti naga besar, bersiul dan melepaskan gelombang membunuhi. Aura pembunuh ini meledak, menutupi langit dan menutupi matahari. Beberapa membentuk hujan panah lebat, mengalir deras. Beberapa dari mereka membentuk bilah pedangki yang tajam di sepanjang jalan untuk menghentikan penyusup. Harta karun itu berada di tengah badai tombak emas ini. Itu adalah sepotong batu Taibai. Taibai Stoney adalah meteorit yang jatuh dari Venus Taibai. Kekuatan logam di dalamnya sangat murni, menjadikannya bahan yang sangat baik untuk menempas senjata dan harta karun. Badai ini terlalu mencolok, tidak perlu mencarinya sama sekali. Itu bisa dilihat sekilas. Seperti yang diharapkan. Berdiri di formasi teleportasi, Suzimo melihat sekeliling. Seketika, dia melihat badai dan dalam sekejap, dia mendekatinya. Dentang, dentang, dentang. Sebelum Suzimo bersentuhan dengan badai, ki pembunuh emas yang dipancarkan oleh badai sudah bertabrakan dengan tubuh asli King Lian terus-menerus, mengeluarkan suara batu giyok yang bertabrakan. Suzimo sedikit mengernyit. Ruang ini memang salah satu yang berfokus pada pembunuhan dan sangat mematikan. Sebelum dia bersentuhan dengan badai, tubuh asli King Lian sudah merasakan gelombang rasa sakit yang menusuk. Namun, semakin banyak yang terjadi, semakin dia tidak bisa menyerah. Masih ada satu dinding kuali penekan neraka yang belum diperbaiki. Menurut kesimpulannya, pola di dinding harus menjadi salah satu dari empat orang suci, jiwa orang suci macan putih. Macan putih berbaring di barat dan bertanggung jawab atas pembunuhan. Jika dia bisa membiarkan kuali penekan neraka melahap harta di ruang ini, dinding keempat pasti akan diperbaiki. Pada saat itu, siapa yang tahu apa yang akan terjadi ketika kuali penekan neraka benar-benar diperbaiki. Apa yang bisa dikonfirmasi oleh Suzy Mo adalah bahwa sutra nirvana kebijaksanaan agung dapat terungkap sepenuhnya. Jika kekuatan harta ini cukup, empat jiwa suci mungkin terbangun. Saat dia merenung, dia sudah mendekati badai tombak emas. Menjelang akhir, kecepatannya juga melambat. Tubuhnya telah disayat oleh badai, dan ada banyak luka dangkal di atasnya. Namun, tubuh asli King Lian memiliki kemampuan penyembuhan diri yang mengejutkan. Saat luka-luka ini muncul, mereka segera sembuh tanpa setetes darah. Namun, jika dia terus maju, tubuh asli King Lian akan terluka. Jika dia memasuki pusat badai, tubuh asli King Lian mungkin tidak akan mampu menahannya. Suzy Mo menatap badai tombak emas tidak jauh dan matanya berbinar. Dia mengaktifkan roh esensinya dan membuat segel pedang dengan kedua tangannya. Siapa? Siapa? Pedang pembunuh surga Ki, padatkan. Segel pedang Suzy Mo mengumpulkan puluhan ribu Heaven Slying Swat Ki dan terjalin terus-menerus. Di bawah kendali kesadaran rohnya, pedang pembunuh surga Ki yang tak berujung berkumpul di telapak tangannya dan membentuk pedang pembunuh surga yang tajam. Ketajaman satu pedang pembunuh surga Ki sangat menakutkan. Pedang ini terbentuk dari puluhan ribu Heaven Slying Swat Ki yang mendorong kekuatan membunuhnya secara ekstrim. Tidak ada perubahan di langit di atas sembilan surga. Namun, di alun-alun di atas Blazing Sun Celestial Kingdom, bintang yang tak terhitung jumlahnya muncul di bawah terik matahari dan lintasannya kacau. Beberapa bintang bahkan jatuh dari langit. Ketika pedang pembunuh surga terbentuk, bintang-bintang bergerak. Ketika Heaven Slying Swat terbentuk, sesuatu yang aneh terjadi dan langit dan bumi bergetar. Ses! Seni abadi macam apa ini? Kekuatan mengerikan apa? Kekuatan teknik pedang ini mengingatkanku pada pepatah kuno di alam atas. Ketika pedang pembunuh surga terbentuk, bintang-bintang bergerak. Banyak pembudidaya tanpa sadar melihat ke arah Yunting. Beberapa pembudidaya mengingat evaluasi Suzimo pada prediksi Earth Roll. Itu memang merekam Heaven Slying Swat Ki. Namun, tidak ada yang menyangka kekuatan Heaven Slying Swat Ki begitu menakutkan. Di sembilan surga. Saat pedang pembunuh surga terbentuk, putaran badai tombak emas berhenti sejenak. Pedang pembunuh surga Ki dan badai tombak emas melepaskan kekuatan membunuh mereka. Tabrakan kedua kekuatan pembunuh itu seolah-olah bisa menghancurkan segalanya. Suzimo mengeluarkan raungan yang dalam dan melompat. Mencengkeram pedang pembunuh surga dengan kedua tangan, dia turun dari langit dan menikam badai tombak emas dengan ganas. Ledakan. Pedang pembunuh surga bertabrakan dengan badai tombak emas dengan ledakan yang memekatkan telinga. Pada saat itu, badai raksasa yang menghubungkan langit dan bumi menunjukkan tanda-tanda runtuh dan mengungkapkan cacat. Mata Suzimo berbinar dan dia tidak melepaskan kesempatan sekilas ini. Dia menyerbu ke dalam badai dan mengambil batu di dalamnya. Grand White Stone ada di tangannya. Meskipun Heaven's Lying Swat telah menyebabkan badai tombak emas berhenti sebentar, kekuatan badai itu masih ada dan menembus tubuh asli King Lian dengan cara yang tragis. Suzimo menahan rasa sakit yang luar biasa dan melemparkan batu putih besar ke dalam kesadarannya. Kuali penindasan neraka turun dan melahap batu putih besar. Pada saat yang sama, retakan di dinding keempat kuali mulai menggeliat dengan sedikit reaksi.